Mirsa penyelidikan kasus tewasnya siswi SD di Pesanggerahan Jakarta Selatan akibat terjatuh dari lantai 4 mulai menunjukkan titik terang. Keterangan saksi korban sempat beradu argumen dengan teman sekelasnya dan terlibat aksi saling dorong. Polisi terus mendalami motif jatuhnya siswi kelas 6 SD di petugangan utara Pesanggerahan Jakarta Selatan dari lantai 4 selasa pekan lalu. Kejadian perawal saat korban bersama teman-temannya melakukan kegiatan rutin sebelum masuk kelas. Dari keterangan saksi saat baris-baris korban dan temannya terlibat perselisihan hingga terjadi aksi saling dorong. Keduanya sempat mendapat perhatian guru hingga dinasehati. Usai kejadian korban ke kamar mandi di lantai 4 dan terjatuh korban meninggal dunia meski sempat mendapat perawatan. Ini masih kami dalami, masih kami terus dalami terkait dengan hubungan atau keterkaitan antara peristiwa si almarhum ini dengan peristiwa dorong-dorongan ini. Hingga kini 12 orang saksi masih diperiksa diantaranya murid teman sekelas korban, kepala sekolah, dan wali kelas. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainews melaporkan.